musik 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 hey bro, kembali kemana eh, kembali kembali langsung saja langsung saja kita melanjutkan video sebelumnya yaitu video part 1 tutorial 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 variasi Hasan Azahir ketika lagu Adi Nulana langsung saja dan sakit doang musik 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 kita langsung ke musik 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 Quadruple ya Ini jari 4 Jari 4 Digunakan 3 kali Apabila saya itu menghitung Satu, dua, tiga itu ketukan Jari telun duduk saja ya Yang tiga terakhir itu Ditambah ini Pelan dulu ya Pelaga, pelaga, pelaga Pelaga, pelaga, pelaga Pelaga, pelaga, pelaga Oke, anda kalau anda itu bisa menggunakan Quadruple Roll Insya Allah mudah teman-teman Mudah kok Oke yang selanjutnya Yaitu Coba saya pelankan Bulaga, belaga, pelaga Bolaga, belaga Terima kasih. Terima kasih. Nah, cuma gitu aja. Jadi, nah itunya dilangkat. Jadi, itu terserah variasi Anda sendiri. Oke, yang selanjutnya yaitu variasi kedap seperti ini. Nah, kalau ini ya, insya Allah, walaupun ada itu pemula, ya sudah mulai paham lah. Jadi, jumlahnya itu berapa ya? Itu nggak perlu ngitung sih. Kalau nggak salah itu sembilan-sembilan yang jari ini. Sembilan yang jari terunjuk. Berarti kalau tambah ini berapa? Sembilan tambah delapan. Ah, itu hitung sendiri lah. Intinya sembilan. Di variasi kedap ini, Tangan ini juga berpengaruh. Gini, bisa. Gini, tapi susah. Kalau saya biasanya gini. Ini gunanya untuk terhadap ya. Yang ini, itu dung. Jadi, R, P, L, G, T, B, L, T, B, L, T, B, L, D, T, B. Sembilan, dung ya. Jadi, terakhir ini, yang kesembilan yang harusnya ini, itu genti dung. R, P, L, T, B, 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 L. yang selanjutnya yaitu variasi menggunakan coba kita lambatkan terserah mau yang terakhir itu mau gini atau sama aja itu tergantung kreasi anda pasang-pasang nah asana zahir biasanya jadi ada utaknya oke kita mulai lanjut yang terakhir ah kalau menurut saya ini yang paling susah teman-teman mas perlu sekalian karena apa itu menyatukan antara finger snapping dan non finger snapping atau tidak mencetikan jari sekarang pun saya kadang-kadang kalau menggunakan itu tanpa persiapan itu kadang-kadang kagok nah kalau kita buat pelannya gitu kalau kanannya aja kan susah itu ya yang ini menyusul coba 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 nah itulah pokoknya lah susah bener terasa susah bisa disiasati teman-teman biar disiasati dengan finger snapping semua jadi jadi menggunakan quadruple tapi di tengah ini oke sekian saja tutorial dari saya dan silahkan anda subscribe video ini dan share ke teman-teman kamu ya biar dia itu semua orang tahu gimana sih cara yang baik dan benar gitu kan oke oke untuk kalian semua yang sudah menonton video saya kalian semua asiiiiiii selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati